Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berkunjung ke kantor DPP Golkar. Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kedua partai. Kedatangan Paloh disambut oleh Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartanto, dan jajaran elit partai. Paloh juga didampingi pejabat elit Nasdem. Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto, mengatakan kedatangan Paloh ke Golkar seperti sedang pulang ke rumah. Karena Paloh merupakan senior di Golkar. Dalam sambutannya, Air Langga juga menyinggung soal corona beserta tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Namun, Air Langga meyakini kedua partai pendukung pemerintah ini bisa solid mendukung jalannya pemerintahan. Sementara, Surya Paloh mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan yang bersejarah dan ini adalah sebuah momentum. Pada kunjungan kali ini, bisa dimaknai tidak hanya kunjungan Silatur Rahmi, tetapi lebih daripada itu adalah penjajakan untuk kerjasama di antara kedua parpol tersebut. Hadir mendampingi Air Langga antara lain Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang dan Ajis Samsudin, ASE Hasan, dan Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid. Dari Jakarta, Rudi Ismantoro, Febri Wijayanti, Nusantara TV melaporkan.